Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi ke part 26 yaitu untuk kisih-kisih ujian matematika diberikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung pusat didik dapat memencahkan masalah konteksual yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung jadi disini ada soal panitia suatu acara akan membuat tenda berbentuk kerucut tanpa alas dari kain parasut tenda yang akan dibuat memiliki diameter 18 meter dan tinggi 12 meter apabila biaya pembuatan tenda tiap meter perseginya adalah 12.000 rupiah maka biaya yang harus disediakan untuk tenda itu adalah tendanya ini kan berbentuk kerucut gitu ya dengan diameter berarti dia seperti ini tapi tanpa alas gitu ya kalau kita lihat seperti ini yang dimana disini adalah S nya atau sisi lengkungnya ya kalau kita mau mencari sisi lengkungnya itu kan menggunakan namanya teorema pitagoras dan disini ada jari-jari dan juga ada tingginya nah sedangkan si tingginya ini udah diketahui ya tingginya ini adalah 12 meter maka kita buat disini 12 dan jari-jarinya ini dari diameternya nah berhubung diameternya ini 18 maka jari-jari itu kan adalah setengah dari diameter jadi r sama dengan 1 per 2 dikali dengan 18 jadi r nya adalah 9 gitu ya nah berarti disini r nya 9 sekarang untuk mencari s nya atau sisi miringnya maka kita membuat s kuadrat r kuadrat ditambah t kuadrat jadi s kuadrat sama dengan r nya 9 kuadrat ditambah dengan t nya 12 kuadrat jadi s kuadrat sama dengan 81 ditambah 144 gitu ya jadi s kuadrat sama dengan 255 ya 225 maaf 225 225 225 nih 225 nah langsung kan si biar jadi s nya maka menjadi akar ya dari kuadrat menjadi akar jadi s sama dengan 15 oke nah kita dapet s nih s nya 15 nah maka rumusnya apa sih rumusnya ya untuk biaya gitu caranya adalah sama dengan luas limut kerucut dikali biaya nah luas lumus kerucut itu apa sih yaitu VRS gitu ya dikali dengan biayanya biayanya itu adalah 12.000 rupiah per meter oke R nya berhubung kita udah tau 9 dan itu bukan kelipatan dari 7 maka kita menggunakan V nya 3,14 dikali 9 dikali dengan 15 dikali dengan 12.000 rupiah gitu ya jadi sama dengan 3,14 dikali 9 itu adalah 28,26 dikali dengan 15 dikali dengan 12.000 rupiah gitu maka hasilnya adalah nanti 5.086.800 gitu ya jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah A tapi ingat untuk luas limut kerucut yang VRS ini ini ada karena dia tanpa alas berbeda nanti kalau ada alas itu rumusnya akan berbeda lagi gitu ya oke mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini apabila ada kesalahan memaaf wabillahi topik waduh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati